Bagaimana kalau bendera jadi video game? Oke, kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan Bagaimana kalau bendera jadi video game, teman-teman Yang sebelumnya kita sudah upload di video short ya, teman-teman Sekarang kita akan coba di full video-nya Dengan versi lengkapnya bendera-bendera yang lebih banyak ya Kita akan tribut dulu Pertama ini, gue akan coba di Force Man Be Cool, teman-teman Terima kasih banget nih, subrek dulu gak sih? Yang kedua dari quiz, teman-teman, oke? Let's go! Bagaimana jika bendera jadi permainan? Pertama guys, ini ada apa? Ini kayaknya bendera Sweden ya Game Spetsman gak sih? Bisa banget ya? Pac-Den, oke Negaranya Sweden Diambil belakangnya Den Terus kita main peg Jadi bukan Pac-Man, tapi Pac-Den ya Keren, boleh-boleh Tuh ada Pac-Man-nya ke sana ya Kalian siapa yang pernah main Pac-Man? Comment, teman-teman Ini bagus banget sih, bisa banget gitu yang bikin Terus ini ada bendera apa guys? Lah, hello men! Jadi bendera hunting ya Pake shotgun Terus kita nembak yang namanya itu burung-burung Yang yama guys ya Ini kalau kita lihat secara detail Ini gelombangnya gerak coy Tuh, mataharanya juga muter pelan itu Kalau kalian lihat ya Oh iya, Kiribati teman-teman Ini Kiribatihan jadi ya Jadi kita memburu Burung-burungnya Kiribati yang terbang Di matahari sunset sore ini ya Keren-keren Kreatif banget ya teman-teman Ini epic banget Sumpah gue tuh gak kepikiran Bendera bisa-bisanya jadi game gitu teman-teman ya Kalau bendera Indonesia jadi video game Wah, kayaknya bahaya sih teman-teman Bisa-bisa langsung Diburu sama polis-polis men ya Maka Indonesia gak ada bendera Karena itu guys Next ada Bangladesh Jadi apa Bangladesh? Hah? Jadi game basket guys Jangan-jangan namanya bang basket nih Bang basket Ajarin nih Gue pernah guys main game ini Di game Games.co.id Nih jaman-jaman gue As the man masih di warnet nih Sumpir gue pernah main game ini guys Gue pernah sampe high score 200 nih ya Tapi ini mah Dari bendera Keren banget ya Basket Dash Oke, namanya basket dash Ini ada shadow man ya Lempar Kepikiran aja gitu Bingung gue sama yang bikin ini Bendera ya Masuk! 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 GG Masuk guys Nah ini ada bahrain kayaknya guys ya Ada duit Apa tuh maksudnya tuh? Hah? Coba apa tuh? Loh! Jadi kita main grab money game gitu ya Mengambil duit Terus pas kita ngambil duit Jangan sampe tangan kita Kena tajam-tajamannya Dari bendera bahrain ini gitu Hut! Wah gak kena tuh Dapet duitnya tuh berarti tuh Abar handless Kalau ini gue belum pernah nyoba sih temen-temen ya Ini gamenya pernah gak sih? Ada di game.co.id Kalau gak di friff Kalian yang pernah main game ini Semaca kecil kalian Atau kalian semuanya masih kecil Jadi belum pernah main game ini Nah ini gue belum pernah nyoba guys ya Tapi keren juga ya Kita gak boleh kena gitu Jam tajamannya atau duri-durinya ya Tapi serem juga Gore juga kalau tangan kita kena Tuh kan Gore banget bro Bedara-darah langsung itu cuy Oh my god Nah ini Fransis guys Oh jadi game pingpong Sama kayak India temen-temen ya Nanti kita akan coba lihat lagi India ya India juga kayaknya Jadi pingpong sih temen-temen Frank Pong Oke 3-1 lagi Tim biru menang Keren juga ya Kalau India itu Tim hijau sama tim oren guys ya Kalau tadi Fransis tim biru sama tim merah Mungkin lebih masuk ya Cuman bolanya itu dari mana Fransis itu gak ada bola hitam ya Kalau India itu kan ada kayak lingkaran bulat ya Di tengah-tengahnya ya temen-temen ya Jadi bisa dibilang masuk lah gitu Kalau Fransis kan harusnya gak ada bolanya itu Bola tiba-tiba nongol aja gitu kan Kanan aja jadi apa nih guys Lihat Kanan aja jadi apa kan ada Satu Neng Balapan kah? Oh bukan balapan Ini mah Game menghindar gak sih Space Nada Ceritanya ini daunnya Kanada itu Pesawat gitu Pesawat luar angkasa temen-temen ya Terus yang bola-bolanya itu adalah Asteroid guys Nah kita harus menghindari Asteroid ini ya Tapi daun Nanti-nanti nih Boleh lah boleh lah Boleh lah ya Ini Vietnam jadi game apa guys Gak lah lah kok dia muter Jangan-jangan ditusuk nih Wah beneran ditusuk guys Ngapain maksudnya ditusuk-kusuk itu Wah ini gak tersinggung kan Beneran Vietnam ya Set-serem juga guys ya Nah kita harus menusuk Semua pinggir-pinggir benderanya gitu Terus ada apa? Israel jadi apa nih guys Lah jadi apa deh Lah jadi game apa Gue namanya Geometry Dash gak sih Kalian pernah main Geometry Dash gak guys Gamenya kayak gini banget sumpah Tapi ini bukan Geometry ya Ini melainkan Bintang Israel cuy ya Ngadi-ngadi aja Tapi masuk akal sih Keren juga sih Bisa-bisanya gitu Bendera Israel jadi Game Geometry Dash ya Dinosauril namanya Keren boleh Cakep 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 Wih nabraknya Game over Nah ini ada India temen-temennya Kembali kita sudah coba-coba lihat juga Kita akan recap Wah ini kan game pingpong ya temen-temennya Keren banget Nah kalau tadi kan Francis itu kan pingpong juga ya Tapi kan kalau pingpongnya kan Itu gak ada buletannya gitu Francis mana ada tuh buletan hitam Kalau India lagi masuk akal temen-temen Soalnya dia ada buletannya Dan buletannya itu Jadi bola pingpongnya gitu kan Perubahan penderanya kita lihat nih guys Tuh kan Keren gitu Cuman masalahnya ini timnya tim hijau sama tim oran Kalau misalnya lebih bagus ya Francis gitu ya 1-0 2-0 Menang tim oran Let's go Halo siapakah yang akan menang kira-kira temen-temen Apakah tim hijau akan bisa meng-comback Bisa guys Gokil 2-1 Nah ini kayaknya bendera Iceland apa Norway Iceland ini guys ya Iceland sama kayak benderanya Sweden ya Kayaknya emang bendera Skandinavia rata-rata kayak gini Dan pembentukannya bakal sama ya temen-temennya Entah itu bendera Denmark Entah itu bendera Norway Entah itu bendera Iceland Entah itu bendera Sweden Sama-sama jadi Pac-Man gitu ya Nah ini Lebanon temen-temen ya Nah ini jadi game Minecraft temen-temen Nah ini tadinya gue ngomong Gue kira itu dia nembakin villager Ternyata dia nembakin zombie Banyak yang komen Bang 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 itu bukan villager Tapi itu zombie Oh itu zombie Tapi ada yang ngomong Steve Jadi Steve sama zombie itu sama apa kagak guys Gue jujur jarang main Minecraft ya Oke namanya itu Lebakraft Lebanon Minecraft Tembak 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 lagi Beringgal kau zombie Wih sekarang kita akan menebang pong Lebanon ya guys Keren Nah ini juga ada game Super Mario Yang ternyata bukan Super Mario Tapi Donkey Kong Ternyata banyak yang komen Bang itu bukan Super Mario Tapi itu Donkey Kong Oke Pas gue liat dari covernya Dan gameplaynya Ternyata emang mirip ya Dan kita tuh kayak seakan-akan Malah menggerakannya tuh Menggerakkan si Mario nya guys Bukan menggerakkan si King Kong nya gitu kan Ayo Mario Let's go Oh kita mau nyelamatin Itu yang namanya putri di atas guys Gue baru liat ya Itu ada putri yang sedang minta tolong Help Jadi sandra oleh Donkey Kong ini ya Dan Super Mario nya ini Ingin menyelamatkan putri Apakah bisa menyelamatkan putri ini guys Bisa guys Wow gokil Super Mario nya berhasil Menyelamatkan Sang putri guys GG Gaming Mario Nggak ada Luigi ya Nah ini ada yang namanya Argentina guys Nah Argentinanya itu Main game Space War ya Terus yang lebih kerennya lagi Detail lah ya Di sebelah kiri atas Sama kelain atasnya itu Ada darahnya juga Ada HP nya Atau health point nya ya Gue juga baru engah gitu teman-teman Ternyata yang dilawannya itu Adalah bendera Uruguay guys Itu tuh matahari Uruguay gitu Jadi dia memperebutkan Kasta antara Pak Uruguay Dengan Argentina guys Jadi bukan Space War ya Kalau Space War itu kan Pesawat luar angkasa Melawan kayak pesawat luar angkasa Tapi kalau ini tuh Matahari sama matahari Jadi Sun War Lebih tepat lah ya Keren Akhirnya dia bisa Meng-sabotase itu bendera Uruguay ya Zambia Flavy Zambia Itu keren banget loh Dia tuh burungnya dipindahin Terus garis-garis Zambianya nih Malah dijadikan Kayaknya pembatas Antara Flavy Bird nya gitu ya Keren ya Sumpah keren Beneran gue gak bohong dah Tuh Tuh Awas kena 3 poin Let's go 4 poin Dikit lagi bisa Let's go Jangan apa-apa nabrak Kamu bendera Zambia Kamu bisa ya 6 poin 6 poin Wih gila Hampir-hampir guys Hampir guys Deg-degan gue Yang main gue yang deg-degan coy Bisa-bisa Dia nabrak anjay Nyebur dia nyebur Nah ini bendera Rwanda ya guys Kayaknya ya Oke Jadi apa Rwanda Jadi game mobil-mobilan Isak banget gitu Matahari Rwanda Jadi matahari gitu kan Jadi kayak Seakan-akan jadi siang hari gitu Terus ada jalanannya Ini jalanan tiba-tiba Nongol gitu Padahal tadinya Kagak ada yang namanya Jalan Aspal lah Di benderanya ya Ini game-game Nintendo Jaman-jaman Gue masih SD Anjay Pernah nih gue main ginian Beneran sama temen gue Bahkan kayaknya masih banyak deh Game-game kayak gini ya Di game browser ya Temen-temen Balapan-balapan Di Aspal Sumpah ini jadul banget coy Nostalgia banget gak sih Game-game kayak gini tuh Bagi kalian yang udah gede ya Kalau kalian masih kecil ya Kalian jadi tau nih Game-game gede nih temen-temen Makin cepet ya Lama-lama ya Musuh-musuhnya ya Kita harus mengindar Awas Awas Tabrak Kocak Awas Nabrak Nabrak Oke sekarang ada bendera apa nih guys Ini kayaknya bendera dari Wallace ya Kan Wallace bukan negara ya Mohon maaf nih Jadi game apa nih Oh ya keren Butan nih temen-temen ya Butan lawan Wallace Naga lawan naga Battle Dragon nama gamenya guys Ada darahnya juga di atasnya guys Kira-kira siapa yang menang guys Ayo kita nge-bet guys Comment-comment siapa yang menang nih Kira-kira bendera Wallace Atau bendera dari Butan temen-temen Gue pegang bendera Wallace Karena ini basicnya adalah bendera Wallace ya Lihat darahnya Oke tembak Dan dia keren banget ya temen-temen Detail banget yang bikin nih Jadi kalau kalian lihat nih Tembakannya dari mulutnya nih ya Kalau Wallace itu Keluarnya semburan api Kalau Butan itu Keluarnya bola api guys Lihat nih mulutnya nih Tuh Wallace Tuh Tuh Iya kan Saking detailnya Saya juga sampai memikirkan Yang namanya tembakannya juga cuy Api yang dikeluarkan sama naganya ya Cakep Keren Gue keren banget Indonesia coba kalian bayangkan ya Disitu ada bendera merah dan putih Gue pengen mengeksplor lebih jauh Tapi gue gak dikena takedown ya Itu dia temen-temen Thank you udah menonton Gue jujurnya Jangan lupa subscribe Jangan lupa juga like Kalau kalian suka dengan videonya temen-temen ya Follow juga instagram gue Dia jujur satu Untuk melihat aktivitas gue Kita akan next lagi Untuk mengeksplor game-game geografi Dan juga mereaction Video-video Tentang geografi Yang seru-seru lainnya gitu ya Kalau bendera sudah menjadi Video game Negara Kira-kira bisa jadi video game gak ya guys ya Oke temen-temen Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax